Intro Saudara para ketua umum dari Koalisi Indonesia Maju hadir dalam kampanye Prabowo Gibran di Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, PDIP Jawa Tengah menyatakan siap tempur untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Semarang, Jawa Tengah, ketumpan Zulhas, ketumpan Zulhas, ketumpan Demokratia, serta ketumpan PSI sekaligus adik Gibran Kaisang Pangarep. Sejumlah ketumpan partai koalisi yang turun ikut kampanye ini seolah jadi sebuah penegasan kalau Prabowo Gibran fokus untuk memenangkan suara di wilayah Kandang Banteng. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, optimistis bisa menang di Jawa Tengah. Tinggal mengincar suara di Kabupaten Boyolali dan Wonogiri. Juga yang paling banyak itu ada di kawasan tadi, di Boyolali, Sabadi, di Repos. Kalau yang lain, insya Allah kita sudah banyak yang mengarik. Tapi dengan masing-masing sekarang, optimis berusaha keputarannya? Insya Allah. Makin hari, tanya makin tak. Politisi senior PDI Perjuangan Bambang Pacul menegaskan, kader dan simpatisan Kandang Banteng PDI Perjuangan di Jawa Tengah siap tempur memenangkan pilek. Bahkan suara jateng jadi suara terbanyak untuk mendukung ganjar mafud. Aman. Untuk Jawa Tengah gimana, Bapak? Jawa Tengah? Oke. Yang perlu dikauh ketahui, kami akan bertempur untuk 03, untuk pilek dan pilpres full kapasitas. Joss! Paketnya berapa, Pak? Joss! Kami akan memberi kontribusi suara terbanyak untuk Pak Gajar mafud dari Jawa Tengah. Standir dari provinsi lain. Seber ya. Jadi salah satu wilayah lumbung suara terbanyak Provinsi Jawa Tengah, jadi rebutan para paslon. Tak hanya itu, Jawa Tengah jadi pertaruhan gengsi politik dalam Pilpres 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Lantas bagaimana strategi dari masing-masing paslon untuk memenangkan suara di Jawa Tengah? Kita ulas bersama dengan pengamat politik dari Universitas Diponogoro, Mas Triyono Lukmantoro yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Mas Triyono. Anda melihatnya seperti apa nih? Saling klaim akan memenangkan paslonnya di Jawa Tengah. Nah, sebegitu pentingkah wilayah Jawa Tengah sehingga jadi perebutan? Apalagi kalau kita lihat hari ini ketumpartai dari koalisi yang mendukung Prabowo Gibran ini semuanya turun begitu untuk kampanye di wilayah Jawa Tengah. Saya kira pertama-tama memang Jawa Tengah ini adalah wilayah yang sangat memberikan kontribusi bagi kemenangan calon presiden siapapun. Dan Jawa Tengah itu yang pertama saya kira dikenal sebagai kandang bandeng. Nah, ini adalah satu cara bagaimana koalisi Indonesia Maju kemudian hari ini mengadakan kira budaya atau apapun namanya untuk menunjukkan bahwa mereka juga akan melakukan perutuhan suara. Tapi tidak mudah, Mas. Artinya tidak mudah, Pak. Secara tradisional, tradisional itu secara turun-temurun sudah menjadi satu tradisi yang mapan secara politik. Jawa Tengah itu memang identik dengan nasionalis, kadang bandeng gitu loh. Jadi contoh misalnya pada saat Pak Gancar Pranowo 10 tahun yang lalu mentolongkan diri sebagai gubernur Jawa Tengah. Namanya belum populer. Tapi karena di sini adalah mesin partenya BDIP dan itu adalah nasionalis dan itu adalah kadang bandeng. Akhirnya menang itu dan siapapun yang dijagokan saat itu atau mungkin juga sekarang, mungkin masih kuat juga. Nah, persoalannya adalah bahwa Pak Jokowi yang diusung BDIP tahun 2014 dan 2019 itu memberikan kutil efek ya. Jadi efek ekor jas bagi BDIP. Tapi sekarang kita tahu bahwa Pak Jokowi sudah berbeza dari BDIP. Kayaknya efek Jokowi inilah yang menjadi cara bagi Koalisi Indonesia Maju untuk merebut para pemilih yang masih mendukung Pak Jokowi. Seberapa besar menurut Anda ini efek ekor jas dari sosok Jokowi Dodo ini akhirnya bisa meraup suara dari Jawa Tengah ini yang notabene adalah kandang bandeng? Ya, saya kira bahwa seperti ini Mas. Menurut survei indikator politik Indonesia yang diterbitkan Oktober 2023, Pak Jokowi itu memberikan suara hampir 25% atau lebih tepat 24%. Artinya apa? Suara orang-orang mau milih BDIP, itu faktor Jokowi itu lebih besar. Kebandingan misalnya, mohon maaf ya, dari Bumega dan sebagainya. Yang lebih dominan itu adalah karena faktor kebiasaan. Artinya kebiasaan apa? Ya sudah, karena kita secara tradisional itu sudah turun-temurun, sudah terbiasa memilih BDIP, maka pilih BDIP saja. Berarti kalau kita lihat, Mas Triyono, berarti kita lihat di sini ada pertarungan dari BDIP yang tadi kata Anda turun-temurun, basis masanya sudah jelas begitu, dengan Prabowo Gibran yang mengandalkan, salah satu amunisinya adalah mengandalkan efek dari Joko Widodo ini ya? Iya, betul, Mas. Jadi, ini efek apa? Karena basis ideologis, basis masa yang ideologis dari BDIP yang sudah sangat papan, dan itu sudah puluhan tahun, sejak zaman Norda Baru, sampai sekarang, dan faktor figur, yaitu Gibran Raka Pungg Raka, yang bisa kita anggap sebagai representasi dari Pak Jokowi. Apakah ini betul-betul kuat atau tidak? Tapi, sekali lagi, dari survei, ternyata Koalisi Indonesia Maju atau pasangan Prabowo Gibran ini masih kalah di Jawa Tengah dan di IJ. Gitu loh. Artinya apa? Bahwa faktor turun-temurun, faktor tradisional yang sudah ada sekarang ini, ternyata masih kuat. Dan ini memang butuh strategi-strategi yang saya kira tidak bisa diabaikan begitu saja, karena menurut saya, kalau dari si teoretis ya, kalau ada organisasi diserang dari luar, dan kemudian justru kohesifitasnya atau kerukunannya atau keterpaduannya semakin kuat. Dan saya juga dengan pernyataan tadi yang ditampilkan oleh Kompas TV dari Bambang Wuryanto, Bambang Pacul itu terkenal, itu dia mengatakan, ya dia akan berikan kontribusi suara yang paling besar dibandingkan provinsi-provinsi lain. Saya kira ini adalah satu cara yang ditunjukkan, keseriusan yang ditunjukkan oleh tokoh PDIP yang satu ini. Dan saya kira dia sudah tahu bagaimana cara mempertahankan dukungan, cara menyerang balik, dan sebagainya. Tapi kita akan lihat nanti bagaimana faktor Jokowi yang diperestasikan Gibran Raka Bumbeng Raka itu akan memberikan kontribusi bagi pasangan Prabowo Gibran. Seperti itu, Mas. Peluangnya nanti akan seperti apa Anda membacanya ini antara sosok dari Gibran Raka Bumbeng Raka dan juga Jokowi Dodo dengan basis masa dari PDIP ini yang ada di Jawa Tengah. Karena kalau kita lihat, Ganjar pun juga sudah mengklaim bahwa saya akan bekerja keras begitu untuk menjaga kandang banteng ini. Iya, saya kira Prabowo Gibran ini kan baru dua tahun lebih. Jadi, pengaruhnya pun di Solo ternyata tidak sebesar yang dibayangkan. Di sana yang masih kuat adalah PDIP. Jadi, faktor Gibran itu faktor dari IS yang star dan itu mungkin tidak akan terlalu lama. Yang saya kira menjadi faktor yang paling kuat menentukan faktor determinan tetaplah faktor apa, turun-temurun tradisional yang sudah menjadikan Jawa Tengah sebagai kandang banteng. Dan itu tidak mudah dikalahkan, Mas. Walaupun tentu saja ada pengurangan suara tapi pengurangan suara itu tidak terlalu signifikan, ya. Artinya apa? Bahwa pengaruh Jokowi ada, pengaruh Gibran ada, pengaruh Pak Prabowo dan ya berbagai partai yang lain mendukung Koalisi Indonesia Masjid juga ada. Hanya saja bahwa soliditas dan koesibilitas dari PDIP ini memang tidak bisa diabaikan begitu saja, Mas. Saya kira. Ada pengaruhnya sosok dari Jokowi Dodo maupun Gibran di Jawa Tengah namun soliditas dari PDIP ini yang masih harus jadi perhitungan, ya. Ketika para Capres, Cawapres, Pilpres ini ingin mengadu strategi begitu manuver baik dari Ganjar dan juga Prabowo untuk merebut suara di Jawa Tengah. Kita nantikan nih seperti apa strategi-strategi mereka jelang pencoblosan pada 14 Februari mendatang. Terima kasih Mas Triyono Lukmantoro pengamat politik dari Undi telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat. Dan sodaru